Intro Nama saya Bunga Arbella, atlet panahan nasional Aku Agung Rizki Satria, sebagai atlet timnas sepakula amputasi Indonesia Saya Ismail Toyin, pemain basket nasional Nama saya Sigit Wahyudi, saya mahasiswa STAIMI Jakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam Saya Khosnul Fauziah, Santri PDF MIIBS Jakarta Nama saya Naum Najadillah, dari Santri PDF MIIBS Jakarta Nama saya Tuk Malestari, dari Sekolah Tinggi Agama Islam, Haji Rosyidin Jakarta Menurut saya, kemerdekaan itu adalah negara yang berdaulat Dan negara yang bebas dari penjajahan Aku bebas berekspresi, atau melakukan sesuatu tanpa harus mikirin omongan orang lain Kebebasan, dan selalu berjuang untuk hidup lebih baik Bebas dari jajahan, dan lahirnya suatu negara baru Kesempatan kita untuk mengejar impian dan cita-cita kita, tanpa ada batasan yang tidak adil Merdeka itu, saya dapat mengenjam pendidikan yang layak dan berkualitas Kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan Keluarga Indonesia itu sangat mengutamakan sempat satu Merasa bangga, memiliki ribuan pulau dan banyak suku budaya Serta saling menghargai satu sama lain Berbeda-beda tetap satu juga Memiliki 17 ribu lebih pulau besar maupun pulau kecil Saya langsung teringat akan kekayaan alam Indonesia yang sangat memukau Seperti pantai-pantai yang indah, hutan tropis yang lebat, serta gunung-gunung yang megah Kalau mendengar kata Indonesia, merah putih tidak daku Saat mendengar kata Indonesia, saya tahu kalau Indonesia adalah suatu negara yang penduduknya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi Saya bangga menjadi warga Indonesia karena orang-orang Indonesia sangat ramah Dan makanan di Indonesia itu banyak yang enak-enak banget Kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki Dan makanan yang luar biasa enak Rukun dan sempat santun warga Ya tentunya sangat bangga dong Dengan masyarakat yang ramah dan baik-baik Dan itu sudah diakui oleh seluruh negara di dunia Pastinya saya sangat bangga Karena Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat luar biasa Ya tentu bangga Karena banyak sekali atlet-atlet incak silat yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Saya bangga menjadi bagian dari Bineka Tunggal Ika Di mana kita memiliki banyak perbedaan suku, budaya, agama Tapi kita tetap bersatu dalam negara Indonesia Yaitu perjuangannya, terus usahanya, semangatnya Karena abis itu pengorbanannya yang bikin Indonesia itu merdeka Yang menjawab dalam kehidupan sehari-hari dan semangat tidak menyerah untuk meraih kemenangan Jiwa nasionalisme dan pantang menyerah Yaitu sikap berkorban dan pantang menyerah Yang bisa dicontoh dari mereka adalah ketabahan dan keteguhan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan Yang saya contoh itu, yaitu semangat berkorban demi membelah tanah air Yang bisa dicontoh dari perjuangan para pahlawan yaitu sifat pantang menyerahnya Karena dulu kita hanya menggunakan bambu runcing sedangkan para penjajah menggunakan senjata Tapi kita tetap bisa menang karena sifat pantang menyerah itu Seberapa Indonesia saya, contohnya seperti dalam olahraga itu kita harus tertib Terus disiplin dalam latihan Makan suka menggunakan tangan Cinta MKRI, harga mati Seberapa Indonesia saya, saya sebagai pelajar yang rajin dalam belajar dan tidak pernah menyantai Seberapa Indonesia saya, saya sangat suka menggunakan batik dan belajar bahasa-bahasa daerah Seberapa Indonesia saya, saya berani bertanding dengan jujur dan sportif untuk meraih kemenangan Seberapa Indonesia saya, saya tumbuh dan besar di Indonesia Saya mengemban identitas bangsa Indonesia dan saya bangga menjadi bangsa Indonesia Untuk adik-adik saya, generus seluruh Indonesia Semoga menjadi generus yang cinta Indonesia Menjadi generus yang soleh-soleha Menjadi generus yang kreatif dan prestasi Dan memiliki jiwa berjuang untuk musa dan bangsa Indonesia Selalu berusaha apapun yang dihadapi saat ini Percaya dengan proses yang dilakukan saat itu Ya tidak ada yang sia-sia Jangan menyerah dengan keadaan Dan jadilah pemenang di setiap harinya Memiliki enam tabiat dulu Rukun kompak, jujur, amanat, kerjasama yang baik, musidil musid Untuk mendukung kemajuan Indonesia Hargailah perjuangan para pahlawan Dengan mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus nanti Untuk generus LDI dan masyarakat Saya ingin mengingatkan betapa pentingnya saling menghormati dan menjaga keragaman yang ada Hal ini merupakan modal untuk menciptakan kehidupan yang rukun Untuk generus LDI terus berusaha dan pantang menyerah Demi meraih cita-cita Pesan saya untuk para generus LDI Jangan menyanyiakan perjuangan para pahlawan Mari kita harumkan nama Indonesia dengan cara kita sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih.